Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar sobat semua tetap semangat ya Oke ini melanjutkan masih edisi HP rongsokan ya sobat semua jadi yang sebelumnya di nokia 110 nah sekarang ini ada nokia cumplung ya atau nokia ceng ceng po ya jadi ini julukannya tuh nokia ceng ceng po ya nokia 1202 nah ini eh sebelumnya memang kondisi oke ya setelah dicek tapi kita coba cek sekali lagi ya apakah masih tetap oke apa masih tetap bergerak jarumnya atau jangan-jangan sudah nggak bergerak lagi ya kita cek saja supaya lebih jelas ya seperti biasa ya diceknya dengan tekan power apakah ada pergerakan nah itu naik turun ya keturun naik tuh keturun naik tuh ya naik turun oke ya berarti ya oke berarti kondisi mesin ini masih respon ya atau masih oke oke lanjut kita copot dulu ya casingnya nah kita bongkar saja jadi untuk HP rongsokan sengaja saya bikin per item per item ya supaya eh jelas apa permasalahnya per item HP di edisi rongsokan ini ya Masya Allah ini habis jebur sawah atau gimana ini HP kayak gini ya ya itulah kondisinya memang memprihatinkan ya kalau dilihat jadi banyak betul tanah-tanah yang di dalam ya kita bersihkan saja ya yang penting intinya mesin dalam kondisi prima ya jadi mau bergerak itu masih ada respon oke sekarang kita mau coba cek dulu lampunya sajalah dulu apakah masih hidup karena itu untuk Nokia 1202 itu pengaruh ya lampu disini kalau untuk lampu kipet mati kita cek itu nanti setelah kita ganti LCD kok mati itu ya lampunya itu bisa pengaruh ke lampu kipet jadi itu saja untuk urusan lampu di Nokia 1202 pastikan dulu lampu kipet nyala semua ya ya kita copot saja LCD-nya nah itu penampakannya begitu memprihatinkan tuh jalur-jalurnya ya pin-pinnya itu kelihatan korosi ya karena mungkin udah sekian lama itu di tempat yang enggak semestinya ya kita kerok saja ya ya fungsi untuk dikerok terus tuh supaya gampang ya nanti timah itu lengket di pin-pin LCD jadi setiap kali saya berikan tutorial pasti selalu selalu seperti ini ya metodenya dan saya berharap supaya sobat semua yang pemula lebih memahami terus ya dengan nonton video tutorial begini langkah step-by-stepnya itu seperti apa ya kita tambahin timah dulu karena nantinya kita akan coba ukur ya tegangan di pin-pin LCD itu yang sangat menentukan ya untuk tipe HP Nokia yang model solderan nah kita lihat oh jalur 10-11 nya itu udah ambrol ya sudah putus kayak gitu oke enggak masalah ya dari atas ke tengah itu putus enggak apa-apa ya yang penting masih ada sedikit pin dan masalah oke kita mau cek dulu ya apakah setiap pin ada tegangan oh ini ground yang pojok ini sudah enggak punya ya enggak masalah ya sip ya sip okelah jalurnya jalur 10-11 ya 10-11 nya ya hidup 11 hidup ya oke sip ya sudah kita pastikan jalur pin LCD itu oke ya dengan cara pengecekan dengan multitester nah sekarang ya tinggal kita pasangkan saja LCD yang baru ya karena sebetulnya LCD yang tadi saya rasa masih bisa ya namun karena dia LCD ori kalau LCD ori itu dipastikan pin-pin itu itu utuh ya dari bawah ke atas nah ini kalau kita lihat tadi untuk jalur 10 sama 11 itu terpotong ya terpotong setengah ke bawah jadi kita susah untuk memasang ke LCD yang ori jadi terpaksa saya ganti saja menggunakan LCD baru karena lebih gampang untuk nyoldernya ya itu bisa lihat jalur 10-11 itu kepotong ya setengah sebetulnya masih bisa LCD yang ori tadi ya kita bisa simpan ya untuk ke HP HP bangkai yang lain karena untuk tipe LCD ini kan banyak ya 1280 juga menggunakan LCD yang sama oke oke setelah LCD baru kita pasang ya kita bersihkan ya kita akan coba dulu ya gimana responnya ya oh nggak ada lampu ya nggak nyala itu padahal kita sudah cek tadi ya lampu keypad oke ya jalurnya nyala semua lampu keypad nah sekarang kita coba lampu LCD nyala nggak oh nyala ya karena dia baru dulu pasti nyala nah berarti jalur 23 nya ini bermasalah kita cek dulu jalur 2 kita cek dulu jalur 2 nya ya sobat bisa lihat di gambar ya nanti ada itu jalur 2 nya itu ngeceknya ke arah mana kapasitornya ya dan jalur 3 nya juga di cek ya ya setelah saya cek rupanya jalur 2 putus ya ya ini jalur 2 putus menuju ke kapasitor ini ya ini ini pin out nya ya jadi sesuaiin gambar jika Nokia 1202 dalam keadaan lampu mati pastikan jalur 1 pastikan jalur cek dulu ya kalau putus ya tinggal di jemper saja ya ya kita akan bikinkan jemperannya ke kapasitor jalur lampu ya di pin 2 ya diolesi dulu ujung kapasitornya dengan timah supaya mudah saat pengerjaan jemper ya kita tarik seperti ini baru lewatkan ke lubang ya jangan langsung tarik ke atasnya nah itu kan ada lubang itu jadi Nokia ini sudah memang anu ya penuh dengan apa ya perencanaan ya dibikin-bikin lubang begitu supaya ya fungsinya bisa denger dari speaker juga boleh tapi juga di sisi lain seperti ini ya buat jemperan ya ini kita sambungkan ke pin nomor 2 karena jika sobat semua langsung tarik ke atas tanpa lewat lubang itu ditakutkan waktu pemasangan casing dia bisa putus ya kecepit kalau di lubang kan aman dia ya kita tarik kita luruskan dan kita coba ya bagaimana hasilnya ya oke ya sip ya lampu normal ya berarti ya sudah selesai kita pasangkan dan kita akan coba menggunakan eh kartu SIM ya Apakah baca SIM ataukah ada sinyal atau hilang sinyalnya kita belum tahu ya seperti ini kasihkan solasi kertas ya jadi untuk mengurangi resiko shot ya ya karena ini jalur kabel jemperan ya kasih kertas supaya tidak goyang ya oke kita mau pasangkan kembali baut-bautnya ya jadi sebetulnya simpel saja kalau untuk urusan lampu karena 1202 ini kan lampu kipet juga berpengaruh jika lampu ya jika lampu kipet mati itu tetap juga enggak mau nyala ya untuk lampu di sekitar LCD ya ini sudah saya siapkan casing ya casing yang menarik gitu casing pink lagi casingnya itu menarik ya jadi di saat kita sudah sudah siap ready untuk digunakan tuh banyak yang minat ya ya Oh ini enggak bisa ditutup ya karena apa ya baterainya BL5C seharusnya BL4C yang lebih tipis tapi enggak papa kita coba dulu ya karena kita mau lihat apakah ini sudah sinyal muncul ya 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 kelihatan gimana ya bling bling kacing-kacing oke sinyal muncul ya penuh ya jadi barnya muncul kita coba cas ya sip ya oke semua sip ya jadi sudah mantap nih tinggal baterainya coba ya carikan dulu baterai yang tipis ya baterai yang tipis itu BL4C ya kalau BL5C itu agak tebal sedikit nah TV seperti ini jadi posisi back casing itu bisa rapet ya ya oke kita nyalakan kembali ya 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 ini hasil dari HP rongsokan ya dan orang mungkin tidak mengira kalau HP ini bekas HP dari turun di sawah ya atau di lumpur mungkin jadi taunya itu bling bling kacing-kacing ya oke sip ya saatnya kita kelentek 1 2 3 hmm terima kasih ya sobat sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya